Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang dampak psikososial akibat seseorang diduga atau bahkan terpapar oleh penyakit COVID-19. Nah, beberapa orang mungkin akan melakukan stigma, stigma-stigma yang sifatnya lebih negatif dan bisa merugikan kepada orang yang sakit, baik yang diduga menderita COVID-19 atau yang memang sudah jelas dia memberikan keterangan telah terpapar COVID-19. Nah, stigma ini bisa terjadi pada seseorang yang dikaitkan pada suatu resiko. Resiko itu bisa memberikan dampak kepada orang lain. Stigmatisasi merupakan hal yang umum terjadi, dan itu wajar dialami oleh seseorang yang menerima penyakit tertentu. Lampak orang yang mengalami stigma karena COVID-19, ya misalnya orang-orang keturunan Asia, kemudian orang yang baru pulang dari luar negeri atau daerah tertentu yang diduga memang di sana, sedang mewabah daerahnya. Kemudian tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19, atau seseorang yang sedang merawat pasien menderita COVID-19. Nah, stigma ini bisa memberikan dampak negatif ya, terutama akan memunculkan rasa takut dan khawatir. Bisa sampai marah kepada orang lain. Jadi, tentu dampak ini sangat merupakan ya bagi orang-orang yang mendapatkan stigma tersebut, dan juga orang-orang di sepilingnya, atau komunitasnya, atau keluarganya. Nah, kelompok yang diberikan stigma akan mendapatkan pelakuan yang mungkin tidak menyenangkan ya dari orang lain. Misalnya ditolak, ya tidak didekati, dilarang mendekat, bahkan sampai di berbagai tempat ya, atau memang dia diketahui menderita penyakit tersebut. Nah, kemudian stigma ini pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan emosi dan mental ya, orang-orang yang distigmatisasi ini. Ya, orang yang distigmatisasi ini, ya akan mendapatkan pengaruh tersebut ya, secara mental dan emosi. Mungkin dia akan merasa rendah diri, takut, cemas, marah, tidak bersahat diri, dan sebagainya. Nah, untuk itu, saya kira penting sekali bagi kita dan masyarakat untuk menghentikan stigma ya, kepada orang-orang yang menderita penyakit menular, terutama dalam pandi ini adalah COVID-19. Sehingga, orang-orang yang menderita, ini akan bisa segera bangkit dan sukses ya dalam penyebuan diri. Ada beberapa bentuk stigma yang terkait dengan labah COVID-19 ini, dan bahaya yang terjadi. Nah, itu yang pertama tentang pabrik stigma. Terjadi ketika masyarakat mendukung stereotip tentang individu penderitaan COVID-19. Sehingga, mengarah pada diskriminasi kepada penderitaan tersebut ya. Nah, dikriminasi tersebut, kemudian memunculkan perilaku-perilaku, yaitu menolak berdekatan. Bahkan dengan rumah orang yang terpapar tersebut ya. Tidak mengundang mereka ke sebuah perkumpulan. Tidak menghendaki mereka hadir, mendekat kepada sekumpulan orang yang sehat dan sebagainya. Ada juga yang step stigma. Stigma ini datang dari dirinya sendiri. Kalau yang pabrik stigma tadi datang dari orang lain. Step stigma ini muncul perasaan tidak berharga. Saya ini tidak berharga menderita seperti ini. Ketika seseorang terpapar COVID-19. Nah, dia itu menginternalisasi, membuat dirinya sendiri mendapatkan stereotip ya. oleh dirinya sendiri dan merasa sudah tersemar. Merasa sudah bisa menjadi penyebab menderitanya orang lain. Bisa menjadi penyebab penularan penyakit diri semakin luas bagi orang lain. Nah, ini dia menstigma sendiri sehingga dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan oleh dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, siapa saja yang kira-kira mendapatkan stigma negatif ya akibat COVID-19 tentu saja orang yang menderita COVID-19 terpapar karena benar-benar sudah diinformasikan terpapar oleh virus COVID-19. Berarti orang tersebut ya bisa kita beri identitas sebagai ODP orang dalam pemantauan memang benar-benar dirawat dan sudah diketahui oleh puskesmas atau dokter pemerintah virus COVID-19 dari pemerintah setempat. juga pasien tentu saja pasien dalam pengalasan memang sudah masuk ke klinik kesehatan sudah dianggap sudah dijadikan sebagai pasien di rumah sakit atau klinik kesehatan. Kemudian juga OTG orang yang tanpa gejala orang tanpa gejala dan dia sendiri sudah mengetahui bahwa hasilnya positif ya dari tes swab anti-gain bahkan PCR sudah menunjukkan hasil positif tapi tanpa gejala dan orang lain mengetahuinya seandainya orang lain tidak mengetahuinya dirinya sendiri yang mengetahuinya nah ini dia akan self-stigma intinya mereka-mereka yang sudah terkonfirmasi COVID-19 sehingga cenderung untuk merasakan perasaan stigma berapa orang juga bisa rentan mendapatkan stigma dari orang lain yaitu kelompok yang rentan menderita apalagi dia tinggal di sekitar orang yang berkonfirmasi COVID-19 yaitu langsia orang berpenyakit peronis ibu hamil anak-anak kecil sampai remaja kemudian disabilitas dan orang-orang yang dianggap ya tidak akhirnya tidak kuat imunitasnya dalam menghadapi serangan penuh narap penyakit COVID-19 ada juga tentu tenaga kesehatan yang ikut merangani orang-orang yang menderita COVID-19 juga pekerja sosial yang atau pendamping dari pasien atau orang yang menderita COVID-19 mereka akan dapat stigma juga kemungkinan oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar stigma tersebut tidak kemudian membuat seseorang mungkin dirugi atau dirugikan sehingga semua pihak perlu memahami bahwa hal ini bukan sesuatu yang diinginkan tetapi mereka membutuhkan dukungan agar segera pulih kembali dan sehat ada piramida intervensi yang kita ketahui ini sumbernya dari EISD Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Emergencies What sort of humanitarian health actors know nah ada piramida tersebut disebutnya piramida intervensi ada empat lapis dari bawah saya sebutkan lalu adanya intervensi dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman bagi seseorang yang sedang mendapat derita COVID-19 nah siapa yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman ini tentu saja adalah orang yang terdekat di atur keluarga kalau dia seorang siswa atau seorang proksesan maka guru atau pendamping asrama yang sedang bersamai kemudian masyarakat sekitar akan menciptakan rasa aman yang mereka mensupport para penderitaan COVID-19 ini termasuk support dalam hal logistik kemudian verbal non-verbal komunikasi yang diberikan baik melalui media online maupun secara langsung dari jarak jauh walaupun tidak berinteraksi secara langsung dalam jarak dekat kemudian level diatasnya dalam periksa kira-kira ini yaitu dukungan keluarga dan komunitas siapa saja yang bisa memberikan dukungan seperti ini yaitu relawan terlatih ada juga bekerja sosial fasilitas dari masyarakat nah ini perlu terjun memberikan intervensi untuk orang-orang yang mungkin akan mendapatkan dampak stigma kemudian level diatasnya adalah layanan terfokus non-spesialis jika seseorang peneritaan COVID-19 kemudian mengalami persoalan kesehatan mental yang levelnya sedang maka pasti bisa ditangani oleh orang-orang yang memiliki keahlian non-spesialis nah intervensi ini bisa diberikan secara individu keluarga maupun kelompok oleh siapa saja yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan non-spesialis yaitu penerbangan kesehatan dari putus mas dokter perawat dan konselor terlatih kemudian piramida yang paling punca adalah layanan spesialis perlu diberikan kepada seseorang yang menderita COVID-19 yang sudah mengalami gangguan psikologis yang serius atau berat maka diperlukan bantuan intervensi psikososial kepada orang-orang tersebut dari siapa? dari para profesional yang spesialis seperti psikiatra psikolog para alat jiwa dan profesi-profesi lain yang relevan dan bisa memberikan bantuan intervensi penyembuhan pemulihan psikologis sobat semuanya pemerintah sekalian yang mendengarkan informasi ini perlu kita ketahui bersama bahwa para penderita COVID-19 mereka tidak menghendaki hal ini tersebut pada dirinya maka mari kita semuanya dengan memberikan dukungan tanpa memberi stigma yang negatif akan membantu pemulihan kesehatan mereka dan minimal kita berikan dengan doa dan bantuan yang kita miliki terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat perolongan ini salam sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari Anda